Pemirsa Anda masih menyaksikan Metro Siang. Ada 100 tokoh bangsa yang tergabung dalam gerakan pemilu bersih mendeklarasikan penolakan terhadap penyelenggaraan pemilu 2024 yang diwarnai kecurangan. Mereka prihatin pelaksanaan pemilu kali ini jauh dari nilai-nilai demokrasi bangsa yang jujur dan berkeadilan. Deklarasi penolakan pemilu 2024 oleh 100 tokoh bangsa dipimpin mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin. Menurutnya kecurangan Pilpres 2024 sudah terpantau jauh sebelum masakamannya berlangsung. Din menilai bentuk kecurangan itu dapat dikategorikan sudah terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM. Tidak hanya menolak hasil Pilpres, 100 tokoh bangsa juga mendukung hak angket DPR untuk mengusul dugaan kecurangan pemilu. Hak angket bertujuan untuk menegakkan demokrasi hukum. Din juga menyatakan bahwa 100 tokoh menyuruhkan penghukuman bagi pelaku pelanggaran pemilu, termasuk pemaksulan Presiden Joko Widodo jika terbukti bersalah. Banyak tokoh yang namanya tidak terjantung atau akan dikategori ini. Tadi pernyataan kami keras, tegas, kami menolak Pilpres curang yang berlangsung secara terstruktur, sistematis, dan masif. Dan apalagi ada indikasi direkayasa dan disengaja, khususnya lewat IT KPU yang tadi dibuktikan, servernya berada di luar negeri. Ini sebuah pengkhianatan terhadap negara, sebuah penghinaan dan penistaan terhadap rakyat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.